Saat tiba di ruang sidang, Susi kemudian langsung mendekat ke putri yang duduk di kursi terdakwa, mencium tangan, memeluk putri, dan diakhiri dengan usapan tangan putri di wajah Susi. Setelah itu kemudian Susi juga sempat mendekati Ferdi Sambo lalu mencium tangannya. Apa analisa Anda terhadap gesture yang ditujukan oleh Susi ini? Ya, seperti yang sudah kita lihat, dan seperti juga kita sudah ketahui bahwa Susi, Kodir masih bekerja di rumah Ferdi Sambo dan juga putri. Sehingga apa yang ditampilkan di sini adalah semakin nyata bahwa relasi kuasa itu masih sangat kuat sekali. Dan kemudian kalau kita melihat, ini yang dilakukan adalah sebagai upaya atau respons otomatis yang dilakukan oleh Susi untuk mendekat kepada putri, dan kemudian memeluk, dan ini adalah merupakan relasi keduanya yang saling. Jadi, penguatan secara mental bagi keduanya. Dan kalau kita melihat juga, kemudian Susi beralih kepada Ferdi Sambo, dan kemudian Salim mencium tangannya seperti itu, ini adalah juga merupakan satu relasi atau respect juga kepada majikamnya. Jadi, kalau kita lihat hubungan di antara mereka bertiga, ini masih ada hubungan yang sangat erat dengan relasi kuasa tersebut. Sehingga dapat kita katakan bahwa apa yang disampaikan Susi di sini dalam persidangan adalah untuk memperkuat terhadap proses yang didakwakan kepada majikannya.